Tapi kamu punya ini gak tipe-tipe ceweknya tuh sukanya kayak gimana gitu? Ada gak? Ada Kayak gimana? Kayak gimana Pendek Aku kebanyakan cewek yang suka aku tinggi Aku titipkan di alat Assalamualaikum Zidane, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Waduh, ini kita lagi bersama Apa ya namanya? Youtube viral atau TikTok viral ya? Alhamdulillah Penyanyi lah sayang, penyanyi Ini keren, kamu tau gak? Kalau di Youtube view-nya sampe puluhan juta Luar biasa Dan sayang tau Bingung aku tuh Gimana caranya orang ngamen di pinggir Lain ngamen kan itu? Iya, konsepnya ngamen Lagi iseng-iseng lah ya Konsepnya ngamen 41 juta ya view-nya ya Alhamdulillah Sampai di TikTok tuh isinya itu Zidane semua Masya Allah, luar biasa banget Padahal dulu kamu sempat ngelati Real Madrid juga kan? Ah, aduh Itu beda pak Beda ya? Beda itu Zidane yang botak Oh yang botak, kamu Zidane yang gondrong Kalau ini rambutnya banyak nih, gondrong Kalau yang gondrong, nyanyi ya? Iya, nyanyi Lebih ke nyanyi Gitu ya Kan sekarang tuh Jadinya guys ya Mungkin kalau di zaman dulu itu ya Orang tuh kalau mau terkenal Susah Butuh label Butuh TV Betul Kayak gitu-gitu kan Iya Sekarang kayak Zidane ini katanya guys ya Nyanyi iseng-iseng doang Nyanyi iseng-iseng Terus ngamen-ngamen di pinggir jalan Diliatin orang Langsung jadi sultan Keren Dan langsung viral loh Langsung sekejap viral Alhamdulillah banyak yang suka lah Alhamdulillah Gimana sih awal mulanya tuh kepikiran kok tiba-tiba viral gitu? Ya, gak tau aja Cuman dipanggil Katri Suwaka Dek, kita nyanyi disini dong Kenalnya sama Katri Suwaka itu dari mana? Itu sebenarnya awalnya Udah sebenarnya ini ya Kakak aku tuh udah lama konten-kontengan sama Katri Suwaka Aku gak tau Terus diajak kakak aku buat Jalan-jalan ke Jogja Kan aku gak tau tuh Ke Jogja mau ngapain Aku marah lah kakak aku Kita kalau ke Jogjakarta Kalau cuman buat ngabisin duit Mending gak usah ke sana Udah, pas dibilang kakak aku Kita mau ketemu Katri Suwaka Aku bilang, oh iya Kenapa enggak? Gak saja Sampai disana Ternyata aku ditawari beberapa proyek untuk buat lagu Sudah Ditawari beberapa lagu Terus malamnya Katri Suwaka ngajak buat nyanyi di Pendopo Lawas Oh itu yang viral banget itu Yang rame banget Kayak mini konser Iya gitu lah Nyanyi lah aku beberapa lagu Satu, dua, tiga lagu Besoknya di upload Boom Meledak Meledak Itulah awalnya aku tuh kayak naik banget Berasa banget perkembangannya Nah, kalau dulu tuh orang biasanya ngikutin Indonesian Idol Kayak ngikutin Ya ikutin ajang audisi Gitu Atau audisi atau apa Ini memang ada pasar sendiri ya Kayak Zidan Kayak Triswaka Gini Tapi sebelumnya itu dikonsepin Itu bakal viral kayak gitu Atau Gak Gak pernah Gak Gak ada Kayak ngalir aja diajak Ngalir aja Diajak Diajak nyanyi Tim-tim Kak Triswaka Nyetil-nyetil alat buat ngerekam Ya aku nyanyi Nyanyi-nyanyi Sudah Tapi kamu pernah ikut kayak Diajang pencarian bakat gitu gak sih? Gak pernah sama sekali Sama sekali gak pernah? Sama sekali gak pernah Oh Kenapa? Ya Apa ya? Takut juara ya? Bukan takut juara Langsung juara satu kayaknya gitu? Enggak Banyak yang lebih bagus dari aku Sebenernya apa ya Kalau mau dibilang kayak gitu Aku Sering banget sih diajak buat ikut event seperti itu Cuman Apa ya? Aku tuh kayak Pengen hal yang beda gitu Aku pengen ngerasain gimana sih proses Gimana sih rasanya berproses dari bawah Sudah senangnya buat meniti karir itu gimana sih rasanya? Jadi aku mencoba tuh jalan sendiri bareng sama kakak aku Berdua Oh ini kakak kandung berarti? Ini Ibaratnya Aku udah anggap dia seperti keluarga Aku udah punya kakak di kampung Oke berarti jalan ini orang mana? Aku orang Sulawesi Tengah Palu Oh orang Palu Iya orang Palu Aku ketemu kakak aku ini Di? Di Palu Oke Kalau gak salah aku pernah ke Palu Yang gempa itu loh Iya Melikui vaksin Oh iya 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 Kok pernah iya bener-bener Terus Pas gempa itu Pas gempa itu disitu Orang tua berarti ada di Palu sekarang? Iya di Palu Tepatnya di Binanggas Awal mula Zidhan nyanyi itu dari mana? Dari orang tua kak? Atau gimana? Dari kecil udah bisa nyanyi Diajak bapak Soalnya kan bapak aku Penyanyi kondangan gitu Oh memang orang tuanya penyanyi Penyanyi bakat yang luar biasa juga gitu ya Bapak aku penyanyi kondangan Dan sering-sering ajak aku nyanyi Dari kecil aku tuh Jadi papaku tuh gini Biasa kebiasanya Setiap habis selesai papaku manggung Dia sering ajak aku nyanyi dulu Kalau aku gak nyanyi Kita gak bakal pulang Oke Jadi harus nyanyi dulu Kalau gak nyanyi gak bakal pulang Dia ancam Nangis dulu Sudah nyanyi Dari SD tuh kayak gitu Jadi secara tidak langsung aku tuh Dilatih mental gitu Didikannya begitu ya? Coba dong Aku mau denger sedikit suaranya Zidhan Apa ya? Lagu yang pas lagi dipakai Yang bikin hits Yang bikin hits Yang bikin hits Aku itu ya Aku titipkan Dia lanjutkan perjuanganku Tunggah bahagiakan dia Kau sayangi dia Sepertiku Menyayanginya Wah bagus banget suaranya Ada cengkok-cengkoknya ya Seperti itulah Jadi Melayu ya Suaranya kan ini Keluarga aku semuanya penyanyi langdut Oh Emang basicnya Oke 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 Masih inget gak sih Awal yang pertama diajarin bapak itu Yang tadi kamu ceritanya Sampai nangis itu lagu apa tuh? Wali Lagu Wali? Yang mana? Apa salah ku Oh lagu itu Ya 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 Lagu itu Dari kecil itu sering banget nyanyi lagu Sampai orang tuh di acara-kecara kundangan tuh tau Kalau ada yang nyanyiin lagu itu Berarti aku Oh Udah pada tau gitu Oh jadi Bapak tuh ngelatihnya memang lagunya ke arah Melayu juga ya Kan Wali dulu agak Melayu kan itu musiknya Sebenernya sih Bapak aku Apa ya Semua lagu insya Allah bisa Aku cuman apa ya Nyanyiin lagu yang aku hafal aja Kebetulan kan Di kampung aku paling sering tuh Diputerin lagu-lagu Wali Lagu Zivilia Semua Oh Iya ya ya Gitu lah Coba-coba kalau cengkok Melayu tuh gimana sih belajarnya Misalnya nih Aku kemarin ngomong sama dia Seng Coba dong kita pengen Kalau nyanyi dangdut agak Melayu gimana Gimana coba-coba Aku juga gak bisa ngajarin sebenernya Aku tuh spontan Kayak otodidak soalnya Jadi gak bisa ngajarin? Gak bisa ngajarin Cuman aku tuh kebiasaan denger Sesuatu hal yang baru Menurut aku yang baru ya Terus aku terapin ke diri aku Jadi diajarin terus berulang-ulang aja gitu ya Aku nyanyi aja terus Coba-coba cengkok yang ini yang baru Pas udah klok udah Jadi abis dengerin cengkok orang Ikutin gitu Tapi aku kadang-kadang Ubah versi aku Seperti kemarin kan itu Ada tuh Dia suaka kan Aku titipin dia tuh Dia Terusnya lurus aja gitu kan Terus kamu iseng-isengin Iya iseng-isengin improv kayak gitu Malah booming Emang bagus sih Oke kan tadi bapak kalau ibu Apa nyanyi Apa nyanyi juga atau Dulu-dulu sih katanya Kata bapak aku Sebelum aku lahir katanya Mama aku juga sering nyanyi Oke Tapi sekarang mama aku lebih fokus ke ini Jaga warung Yang biasa buat konten aku tuh di depan Depan lagi jaga warung Oh iya Itu di warungnya ibu Iya Idola kamu siapa sih Kalau di Di Bidang Tarik suara Tarik suara Rizky Fabian Rizky Fabian Kalau ini Kalau idola dari Dangdut Dangdut Gak ada sih Kayaknya Tapi kalau lebih suka Lagu-lagunya Lagu-lagunya Bang Haji Roma Roma Irama Masa sama kayak aku Suka ya Haji-Haji Roma Coba ada yang lagu Bang Haji Roma Yang kamu hafal gak Ada itu Paling sering tuh Aku bawa di Gondangan juga Apa yang mana Begadang Jangan begadang Kan darah muda Darah Coba-coba Coba Dikit-dikit Kita dengar Biasanya Para remaja Perfikirnya Sekali saja Tanpa Menghiraukan Akibatnya Iya Tapi kamu udah pernah ketemu sama Pak Haji belum? Belum sih Belum pernah ketemu Kalau ketemu pasti seneng banget ya Gak usah dibilang kayaknya Paling lompat Lompat-lompat Lompat-lompat Kalau gak mikir Gak sopan Pasti lompat Oh idola kamu berarti tuh Soalnya keluarga semua suka Emang seneng ya Emang dia legend banget sih Nah Kamu selain Kamu siapa lagi Di keluarga yang bisa Kan tadi ada kakak dua kan Nyanyi juga Kakakku satu Oh kakak satu Adik ada? Gak ada Jadi kalian berdua Iya berdua Bisa nyanyi gak kakak? Bisa alhamdulillah Oh jadi satu keluarga Semua nyanyi ya? Iya penyanyi Sampai tante itu Om gue itu semua penyanyi Tapi yang viral cuman kamu Ya alhamdulillah Begitulah Geren dong Nyangka gak yang lain tiba-tiba kamu viral? Gak nyangka Gak nyangka? Gak nyangka Cuman emang awalnya iseng-iseng nyanyi Eh bukan iseng gak nyanyi sih Tapi ikut ini arahan dari Katriswaka Nyanyi aja deh Yaudah aku nyanyi Orang tua berarti gimana sekarang? Bangga banget pasti ya Bisa ngeliat Zidane Semoga bangga sih Aku gak tau isi hati mereka Cuman semoga bangga Bangga dong Iya lah Awal mulanya Awal mulanya nih Kamu kerjanya apa sebelum nyanyi? Apa ya? Mahasiswa? Kuliah Oh kuliah Di Palu Iya di Palu Jadi bukan gak ada kerja apa dulu gitu Gak ada Gak ada Dari jam 7 malam Sampai jam setengah 12 Eh jam setengah 1 Wow Itu berapa jam? Setengah 1 pagi Itu nyanyinya dimana? Di cafe Tapi di Palu kan? Iya 50 ribu 50 ribu Jadi per hari 50 ribu tuh Aku gak nuntut sih sebenernya Itu pun apa ya Setiap minggu aja Setiap minggu aja Itu dikasihnya Kayak dikasih jatah manggung Itu seminggu sekali Berarti sebelumnya cuma 200 ribu dong? Ya gitu lah Itu Buat ngurusin segala urusan kampus Oh Masya Allah Keren keren Kokil kokil Nah kalo sekarang Gak berapa nih? Ini biar motivasi kan Buat anak muda yang nonton Kan sekarang jadinya udah banyak nih Viewnya Udah alhamdulillah diundang-diundang gitu ya Berapa tuh berarti sekarang? Alhamdulillah Adalah Buat Ini ngurusin semua Untuk sama keluarga juga gitu? Iya Puluhan ratusan juta lah ya sekarang Insya Allah Wow Wow Mati kok ya Tapi memang Memang sekarang itu jadi bukti ya Kalo ke anak muda sekarang Kamu tuh yang penting Teknologi tuh udah ada Terus Inilah dunia baru gitu Dunia yang lama Kita membutuhkan TV Menggantungkan diri sama Label aja Kalo sekarang tuh tergantung diri kita kan Iya Selama kita ada kemauan mah Dengan komitmen Komitmen Terus kita Kita pengen nyoba Sesuatu yang baru Ya jadilah sih Yang penting jangan malu lah Itu aja Jangan malu ya Jangan gengsian ya Gengsian itu parah tuh Yang kayak gitu Terus udah bisa Beli apa aja Dari penghasilan yang sekarang nih Jadi udah beli apa aja Alhamdulillah sekarang bisa beli Apa ya Buat Apa ya Buat panggung lah Buat perlatan panggung Iya meletang panggung baju Cepat tuh Alhamdulillah Emang dulu gak bisa beli baju? Bisa Cuman seratus tiga Seratus tiga Iya Yang di pinggir jalan Yang seratus ribu tiga kaos Sekarang seratus ribu satu gitu ya Alhamdulillah Oh lebih Sejuta satu Sejuta satu banget sekarang Tapi kaget gak kamu? Tiba-tiba dari segitu Tau-tau Kaget banget lah pastinya Kaget? Kaget banget Aku aja gak nyangka Sampai sekarang masih gak nyangka Sampai sekarang kok Dalam hati kayak bersyukur banget Dan dalam hati tuh Eh kadang-kadang kayak Kok gue sampe di Segininya banget ya Gak nyangka aja di titik sekarang tuh Sampai di Sampai di ketemukan sama beberapa Aktris-aktris senior Kayak musisi senior Dan Dan Apa ya Mereka tuh sambal itu sama aku Gak nyangka banget Aku juga bersyukur Ya gak kebayang lah Terus Mimpi kamu ke depan Mau Apa lagi nih? Gak Kedepan sih Gak tau ya ke depannya mau gimana nanti Cuma semoga sehat-sehat selalu Apa ya Fokus ke Sekarang ini Bikin album? Bukan album Wow udah mau bikin album sayang Lagunya tentang apa? Iya sih kayaknya Patahati Oh iya ngomongin lagu Zidan katanya hari ini baru aja Rilis lagi Oh iya Lagu apa tuh? Aku rindu padamu Coba dong Kita kasih denger live-nya nih Kan baru hari ini katanya Sekalian Sekalian Semoga tau Pemirsa channel AHA juga Bisa denger Lagunya terbaru dari Zidan Rindu Rindu Rinduku padamu Sebesar dunia Hanya padamu Cinta Cintaku padamu Takkan pernah mati Sampai kapanpun Ini siapa yang bikin lagunya kamu? Bikin sendiri Ada dari Pia Kejamada Kamu gak bikin sendiri lagu? Ada sih Cuma masih inangan Sambil bikin-bikin lanjutannya Karena? Karena Social Distending Social Distending Distensing Distensing Kalau gak masuk Jadi ada beberapa lagu Udah Alhamdulillah Tapi belum ada gitu Belum keluar Buat siapa ini lagunya Yang baru dikeluarin ini? Apa ya? Buat siapa? Lagi rindu siapa kamu? Enggak sih Enggak rindu siapa-siapa Punya pacar kali? Enggak ada Kok punya pacar? Enggak punya Kenapa enggak ada? Lagi enggak mau aja Lagi enggak mau apa enggak ada yang mau? Mau mah banyak sayang Emang enggak mau aja Kenapa? Enggak suka cewek? Suka Allah Suka Sama kayak Mas Anang kemarin Oh iya Pipi gitu Enggak tahu Suka cewek? Iya suka Tapi Namanya normal laki-laki Suka cewek lah Alhamdulillah Cuma karena emang ini Lagi fokusnya mungkin karir Nanti kan insya Allah Kalau semisal karir udah kebangun Cewek mah paling Pasti ngikut Pasti ngikut Tapi kamu punya Ini enggak tipe-tipe Ceweknya tuh Sukanya kayak gimana gitu Ada enggak? Ada Kayak gimana? Kayak gimana? Pendek Aku kebanyakan Cewek yang suka aku Tinggi Kamunya enggak suka Enggak asik banget Eh sayang Nah iya Itu kan jadi enggak lucu Jadi kamu sukanya gini Yang enggak yang sama Yang sama Maksud nih Maunya setara gitu Setara lah Tersgini lah Tinggi-an aku Tenggi-an aku Eh tapi ngomong-ngomong Zidane nyanyi Abang Ata tuh punya adik Pengen bisa nyanyi Pengen aku tuh Pengen dia Coba belajar sama kamu juga Dia lagi mau ngeluarin Lagu Dan dia lagi galau Karena kamu cocok Ini lagu-lagu galau Lagunya galau banget nih Pokoknya aku pengen Gimana Udah aku les vokalin Segala macem Tapi sampe sekarang Belum kayak Zidane nih Nah sekarang mau kayak Zidane Makanya nih coba aku panggil Adikku nih Coba mana nih adiknya Abang Ata Fahmi Nah ini masuk nih Oke Zidane Ini adiknya Abang Ata Namanya Fahmi Fahmi udah kena belum Sama Zidane Iya Soalnya aku Tadi kan aku udah kena Oh iya udah luar ya Aku tuh kasihan bro Sama dia Dia nangis Suka nangis Suka tiba-tiba makan batu Kadang-kadang ngadep tembok Orang kalo ngadep tembok kan Mungkin udah liat apa nih Sampai 18 jam Ngadep tembok Kadang garu-garu kepala Tapi sambil nyabit Nyabut Jadi coba deh Coba Zidane ajarin nyanyi Mi coba kamu nyanyi Nanti abis itu Zidane Ajarin dia Atau ngadep Aku sebenernya gak bisa ngajarin orang Kalo nyanyi sebenernya Kasih sedikit lah ilmunya Saran aja ya Saran Nah coba-coba Refnya Coba refnya Bismillahirrahmanirrahim Aduh malu Oke gini Aku titipkan dia Lanjutkan perjuanganku Untuknya bahagiakan dia Ku sayangi dia Seperti ku menyanginya Kanku ikhlaskan Dia Nangis nih ntar lagi Nangis Udah gini-gini Udah mau nangis Nah gimana menurut Zidan gimana Fami Apa yang harus di Tingkatkan lagi Di pelajarin lagi Maksudnya berenang Itu mau berenang disitu pada Belum Kalau aku dulu sering ini Sering berenang Dukan berenang Aku tuh dari dulu kecil suka berenang Karena tuh untuk melatih pernafasan Supaya nafasnya tuh bisa Kadang-kadang aku kan berenang tuh Biasa gak nongol lagi Kenapa tuh Lewat Lewat bawah Berenangnya Tapi berenang jago kak Maksudnya bisa dan lama juga gitu Tapi kenapa pas nyanyi Gak sengosan ya Gak berarti ini Salah ada yang salah ya Kamu ini sih deh Bukan mau ngajarin ya Mungkin sama ini Mental sih Iya gak sih Malu Mental tuh penting ya Iya Katanya juga dalam satu hari tuh harus nyanyi gitu ya Aku setiap hari malah nyanyi Setiap hari walaupun gak bangung pun nyanyi terus kan Kalau anak-anak les vokal paling itu Vokal izi Gak itu kan viral kan Itu vokal izi kan Viral, viral itu Viral, viral Remax gitu di remix Sampai jadi DJ Bentar lagi pargo ya Itu vokal izi kan Iya, iya Tapi kalau Zidan gak kayak gitu kan Aku nyanyi aja Nyanyi-nyanyi terus Sampai bau busa tuh Nah Fami harus gitu Mi Tiap hari nyanyinya Mi Tiap hari Tiap hari menangis Jangan tiap hari nangis Nyanyi Nyanyi di kosa Nyanyi Beneran nyanyi gak Nyanyi Nyanyi lagu galau tapi Iya itu Nyanyi berdua dong Nyanyi berdua Nyanyi berdua Go Aku titipkan Dia Lanjutkan perjuangan ku Untuknya Bahagiakan dia Kau sayangi dia Seperti ku menyayangi Masuk Aurel Hermansyah Ikutan Apa? Apa? Liriknya apa? Gak cuman tahu aku editkan itu aja Iya apa-apa Aku titipkan aja lah Coba-coba nyanyi bareng Dan dua Siapa dulu? Langsung aja berdua ya Lalu minder nih diantara penyanyi Eh kamu di tengah-tengahnya nge-rap ya langsung ya Iya langsung ya Nge-rap Nge-rap potin nih Sayang Opo kowe kerungu Cerite hatiku Berharap Engkau kembali Sayang Nganti memoteh rambutku Rabakal Luntur Tresnoku Ayo sayang Ayo sayang Ayo sayang Ayo sayang Aduh tapi seru ya Ini seru banget Seru banget loh ini Ini jarang loh kalau podcast Tapi nyanyi-nyanyi gini ya Ada satu lagi rasa Ayo sayang Katak bisa gak ya Hahaha Ayo udah dicoba Ayo udah nyanyi Ayo dia ketawa mulu Ayo gak nyanyi Ayo kamu nyanyi Ayo kamu nyanyi Ayo udah nyanyi Ayo nyanyi Katak nyanyi juga kan dia Enggak Terpaksa tau dia Kalau nyanyi kasihan tau Tapi dia lagi aku bikin lagu juga lagi Hahaha Tapi rap dia Kan suaranya enak tuh Dia gitu kan Iya Karena bas banget lagi Bas banget kan What the fuck man Watermelon man Hahaha Zidan nih habis ini Kedepannya mau bikin apa lagi nih Habis bikin album Hmm Bikin masalah mungkin Nikah? Mau nikah? Belum Oh belum Belum kepikiran Emang umurnya berapa sih Zidan? Masih 20 Hah? Hah? Kalian mikir seumuran Seumuran ya? Pami berapa? 20 kan Oh iya baru ulang tahun Masya Allah Aduh masih bocet Adik-adik loh ini Adik-adik Zidan gak keliatan loh Iya Dari muka emang Hahaha 41 ya Hahaha Kayak Kayak jalan Tanda-tanda 42 42 Hahaha Maksudnya aku gak nyangka Maksudnya dia Kiranya kayak 28 29 Iya Terus cara nyanyinya tuh dewasa gitu loh Kan untuk anak umur segitu kan Belum se-stabil itu kan Bakat mungkin bang Bakat Dan Karena orang tua juga sih Dan orang tuanya Hebat juga Maksudnya cara mendidiknya tuh Harus Ayo sebelum ini nyanyi Jadi mau gak mau kan Emang di pressure dari kecil ya Ya gitu lah ceritanya Saya anak kita juga gitu ya Tuh dek Kamu nanti Wah gak aku nyanyi nanti Semoga bakat nular Gitu dong Gitu dong Gitu lah Mati koes Aku sempet dia titui EVP Aku tahu itu siapa Ya itu maksudnya dia kan Vocalizing Iya emang Aku tuh seneng banget vocalizing Dia sebelum nyanyi pasti Sebelum waktu di tiktok itu viral Aku bilang ini kayak yang kamu nyanyiin ya sayang Iya emang Ya kan kalau di mobil sampe Terus gini Aduh makin jelas lagi Berapa lagu kamu hafal Beda-beda sih ya berarti orang-orang Didan berapa Total lagu yang kamu hafal berapa Aku kadang-kadang sampe lupa Sagi banyak ya Tapi kebanyakan lagu dangdut ya Enggak juga Oh lagu pop juga Pokoknya menurut aku itu bagus Aku hafalin sampe hafal Udah hafal ganti lagu lagi Coba besok nanti kalau kita ketemu lagi Lagunya ini Lagunya ini Nah hari bahagia Hari bahagia ya Lagu Machine Gun Kelly bisa gak kamu Aku kalau lagu-lagu barat Skip Oh lagu barat gak Lagu Indonesia sayang Lagu Indonesia Masa Inggris gitu Lagunya papaku bisa Bisa ya coba Coba bisa Pernar ku mencintaimu Tapi tak begini Kau hianati hati ini Kucurangi aku Pernaku mencintaimu Oh pemini bisa juga Eh tapi kamu pernah gak sih Kalau aku dulu pernah nih punya pengalaman manggung tuh yang kayak di tiba aku lupa lirik Atau kayak di tiba aku jatoh kepleset Kamu pernah gak kayak gitu Kalau aku lebih ke ini Lupa lirik Sering Sering Jadi aku biasa pakai senandung Aku tutup pakai senandung Kayak gimana contohnya Jangan sampai Perbisaan tiba Oh iya gitu Tapi itu malah itu lomba loh Aku pernah ikut lomba Tapi ada yang pernah sadar gak? Gak ada Gak ada yang pernah nyadar Semua juri-juri kayak Itu di kampus Oh pernah ikut lomba Kamu lomba nyanyi? Iya mewakili fakultas aku Terus menang Alhamdulillah juara satu Padahal lupa lirik tuh Lupa lirik aja bisa juara satu Gimana Gimana gak lupa lirik Fami abis ketemu Zidane gini Makin semangat gak? Makin semangat Malah niatnya Fami pengen ke Jogja nyanyi Haruslah kita harus ketemu disana Iya dong Eh usahin kita ke Jogja lagi ya Ajak Fami Jadi kita nyantin Apa kita manggung di tempat itu Wah itu bang Biasanya kan rame-nya Biasanya kan rame-nya Pendopo Lawas sama Menua Kofi Biasanya rame banget bang ya Banget kayak mini-konser gitu Nah gimana banget terdateng Wah disitu udah pengen atas-atas pohon Atas pohon Iya bener 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 Di Menua sama Pendopo Lawas tuh Masanya bukan kayak Masa kafe Lebih ke konser loh Konser Itu mereka dateng disitu Bayar apa gratis sih Makan ya Makan sih Makan Kadang-kadang Itu masaknya free ya Oh iya Aku lupa Reservasi dulu Oh reservasi dari berapa bulan sebelum tuh biasanya Biasanya berapa minggu Biasa seminggu dari situ Oh seminggu sebelum Itu restorannya punya siapa? Gak tau Kalau yang satunya aku tau tuh Punya Triswaka Yang mana? Oh itu restorannya punya Triswaka Yang mana? Pokoknya itu sekarang satu bukti Umur 20 tahun Kalau Dari sosial media lagi Bisa Berhasil Ya kan Mi? Bener buat Pokoknya seneng terus Salam keluarga Salam orang tua Dan Ajarin Fami ya Kan nanti bisa tau Nanti pangganya gini penampang Ajak ke mana? Jogja Jogja Nanti berkabar aja Mentalnya Mi Harus juga kayak Bro ini Kalau biasa jangan tau malu ya Jangan tau malu Kalau mau malu tau aja Jangan malu-malu Malu-maluin gak apa-apa deh Jangan malu-malu Oke guys Thank you yang udah nonton Terima kasih guys Silahkan komen di bawah Kalau misalnya aku Atau sama Aurel mau bikin karya Atau sama Fami Bikin karya apa Sama Zidane Komen di bawah Bagusnya tentang apa Dan genre-nya apa Dan kayak gimana ya Siapa tau kan Kedepannya ada Sesuatu yang bisa kita kerjasamakan Oke Thank you guys yang udah nonton All the best Semoga yang nonton Yang punya utang Utang-utangnya lunas Yang punya Masalah-masalahnya selesai Amin Yang lagi butuh rejeki Rejekinya melibat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton